Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Enggan menanggapi soal komposisi pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatar belakang aparat penegak hukum. Menurutnya, nama-nama yang terpilih merupakan pilihan setiap anggota DPR Komisi 3 tanpa adanya intervensi. Saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota. Kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi Ketua KPK. Nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Nah itu juga bingung juga. Anda kan gini, teman-teman kan lihat prosesnya ya. Sejak awal sangat terbuka, benar nggak? Sangat transparan. Jadi kalau lebih cepat, bahkan waktu untuk anggota melakukan interview kan ditambah dari 60 menit menjadi 90 menit. Dan rata-rata nih sampai capek-capek nih kawan-kawan nih. Disuruh bicara lagi, bicara lagi, bicara lagi. Which is kalau periode lalu, untuk bicara itu kadang-kadang menjadi kemewahan. Kenapa? Waktu itu mungkin habis pandemi kan yang bicara hanya kapoksi. Jadi anggota biasa jarang bicara. Ini sekarang anggota biasa dengan apa namanya periode yang ini diberikan keleluasaan untuk berbicara. Sampai muter-muter lagi, bicara lagi, bicara lagi. Tapi kalau waktunya akhirnya menjadi lebih singkat, saya nggak ngerti juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.